Itu sebenarnya kayak yang tadi Pak Diaswan bilang, saya itu menggantikan orang yang keluar. Nah, kronologisnya, si klien saya ini pertama kenal dengan Hafiz. Hafiz mengawarkan masuk ke BDI karena ada orang yang keluar. Dia menyatakan akan membuat out-out begini sampai kalau sebesar 100 out-out itu keuntungan kita akan sampai dengan berapa 1 triun, karena keuntungan itu 1 obat itu bisa 15M per bulan ya, per bulan. Nah, kemudian dari situ dia belum yakin, akhirnya tidak ada kalah pertemuan dengan si Irwan. Irwan di sini, di Pondok Indah ini pertemuan, Irwan membenarkan bahwa dia tunca bisnis begini-begini. Kemudian menyatakan, yaudah kalau kamu tertarik, transfer ke sini. Dikasilah nomor transfer, nomor rekening PT-nya Irwan. Nah, kemudian dalam perjanjian kesepakatan itu menyatakan, ini nanti kamu akan kita bawa ke notaris, artinya masuk ke dalam akta. Kalau akta perusahaan. Sampai saat ini akta itu tidak ada, kami tidak pernah dimasukkan sebagai pemengar saham atau apapun lah namanya di dalam akta perusahaan tersebut. Tiba-tiba belakangan, dia menyatakan rugi, 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 rugi. Kita minta, kalau memang rugi, yaudah kita klarifikasi lah. Kita verifikasi bersama, mana perugiannya. Pertama, jawabkanlah secara bisnis. Kita suruh datang dia, bawa lah data. Karena data ini penting. Kalau dia memberikan data dengan perugian, dengan keuntungan ini, artinya kita harus mencapai juga dengan pembayaran pajaknya dia. Balance nggak? Jangan ini rekayasa datanya. Belakang kan dia nggak berani memberikan data itu kemampuan kami. Sementara itu kekawan. Mungkin ada justru yang ditambahkan. Ya mungkin dari awal sih memang, Dirwansyah dan Tantuan masuk ke Fisk Kairulugel juga mengajak saya untuk investasi di Blit. Memang awalnya ada beberapa hal yang mereka sebutkan pada saat penawaran kerjasama tersebut. Namun ternyata pada kenyataannya, banyak hal yang memang tidak terjadi sesuai yang diomongin di awal. Dan memang juga seperti laporan, laporan keuangan, segala macam juga sangat-sangat jarang diberikan ke kita. Yang ada itu cuma laporan penjualan yang kita nggak tahu keluar ruangnya itu bakal kemana sih. Kalau misalnya penjualan itu kan memang apa namanya, yaudah itu laporan penjualan. Tapi kalau laporan keuangan ada dua hal yang berbeda kan. Jadi memang hal-hal seperti itu juga sangat-sangat banyak hal-hal yang di luar kesepakatan pada awalnya. Itu yang tadinya memang intinya saya investasi itu untuk menambahkan outlet, untuk lebih ke modal kerja. Ya, modal kerja kan dipakai untuk menambahkan outlet, terus apa namanya, dan hal-hal yang memang bisa menambahkan nilai dari perusahaan tersebut. Malah belakangan mereka bukan menambahkan outlet, tapi malah bikin pabrik yang memang nggak ada fungsinya. Yang katanya bikin pabrik tapi sebenarnya nggak ada fungsinya. Yang sebenarnya awalnya saya ingin masuk ke situ karena model bisnis ini beda dengan kue artis lainnya. Karena kue artis ini akan dibuka di banyak kota-kota besar. Yang pada kenyataannya hal itu juga tidak terjadi. Terjadi malah buka kayak di beberapa kota yang ada di, misalnya contohnya di Serang, kayak gitu. Cuman itu juga belum terlalu signifikan dan bukan seperti perjanjian di awal. Kurang lebih itu. Musa kue arti tadi, Gigi It. Sejak kapan masih kerjasama-sama Irwansa? Tahun 2017. Itu investasi di awal kasih atau ada berapa tahap masih gitu? Sekalagi apa nggak masih? Itu sebenarnya kayak yang tadi Pak Diarsuan bilang, saya itu menggantikan orang yang keluar. Jadi ada orang yang keluar pada saat itu yang berinvestasi juga. Cuman mungkin ada ketidakcocokan atau hal-hal yang serupa. Jadi mereka menawarkan saya gitu. Betul memang kenal sama saya udah dari sebelum dari Gigi juga sudah pernah kenal dengan mereka. Irwansanya? Irwansanya dan Hafiz. Itu terlapornya Irwansa aja atau ada siapa lagi? Kalau di laporan resminya, dibunyikan sini adalah Hafiz. Hafiz R. Rizal DKK dan kawan-kawan termasuk Irwansa, termasuk si Fitra gitu loh. Karena Hafiz ini kalau sebagai struktur organisasi, ya kan sebagai direktur dia. Irwansanya? Dia mau mengajak kita bahwa kita ini duduk dalam BUNU PT. Padahal kita nggak masuk dalam BUNU PT mereka gitu loh. Nggak masuk kita ini. Mungkin berbeda dengan kasus Bandung Mangkutan, ya. Bandung Mangkutan mungkin di dalam ada. Bandung Mangkutan Bandung Mangkutan